Hai semua pada kesempatan ini saya mau share lagu anggur baru ya dari simponi musik lagu ini udah cukup lama ya sekitar tahun 2000-an lah ya 2000-an awal dan lagu ini melekat banget tuh ini apa intronya jadi dia udah punya ciri khas sendiri gitu Jadi kalau teman-teman mengaransemen lagu ini Hai hanya ada dua pilihan bisa bagus bisa jadi tidak bagus gitu karena karena lagu lagu ini sudah punya ciri ya udah karakternya itu sudah muncul dengan aransemen yang sekarang yang akan kita mainkan ini jadi sebaiknya sih kalau mau mengaransemen lagu ini ya boleh-boleh saja tapi kalau saya ya kalau saya akan berpikir dua kali karena aransemen yang ini sudah patent ya kalau mau diaransemen saya pikir enggak bisa lebih enak gitu jadi gitu ya eh lagu ini familiar biar banget ya hampir seluruh denominasi gereja menyanyikan lagu ini di dalam kebaktian-kebaktiannya karena lagu ini memang powerful banget ya dan Hai cukup mudah untuk dinyanyikan dan liriknya enggak sulit itu dan bisa easy listening lah sebenarnya cuman yang harus kita pahami musiknya lagu ini enggak enggak easy listening liriknya iya tapi musiknya enggak karena masih banyak yang salah memainkan lagu ini di versi aslinya ya bahkan kadang-kadang chordnya aja bisa salah memainkannya gitu jadi disini saya coba membahas lagu ini supaya kita coba main dengan bener lah paling enggak gitu ya dan saya disini mau memberikan apa ya semangat kepada teman-teman supaya kita ini bisa memberikan yang terbaik lah untuk Tuhan ya walaupun kita terbatas tapi paling enggak kita mau berusaha untuk memainkan musiknya dengan baik supaya yang dikonsumsi jemaat musik-musik yang baik yang bener lah jangan sampai kita main telinga jemaat sakit dan jangan-jangan di jemaat yang kita duduk itu pemusiknya jemaat kita itu ada yang pemusik hebat gitu jangan sampai kita malu sendiri nanti kalau mereka ada ngomong gitu ya Nah gitu jadi saya sih saya sih berusaha supaya setiap main musik pelayanan itu musik yang saya tampilkan itu paling enggak musik yang 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 bisa dinikmati dan dan saya mainnya benerlah paling enggak ya saya meminimalisir tingkat kesalahan jadi menurut saya sih semua harus dipersiapkan dengan baik apalagi untuk pelayanan-pelayanan kita bukan hanya event ya tapi di hari-hari minggu pun kita harus main bagus kadang-kadang kan kita di gereja banyak yang hanya event misalnya Natal atau Pasca atau Jumat Agung ataupun nanti kenaikan ibadah kenaikan itu dipersiapkan itu dipersiapkan dengan baik tapi ibadah-ibadah hari minggu enggak biasa aja menurut saya justru ibadah hari minggu itu pun perlu dipersiapkan dengan baik contohnya apa gimana caranya ya kita latihan pribadi latihan mandiri ya apa latihan individu lagu apa aja pelajarin aja nggak apa-apa nanti kan tinggal waktu di gereja misalnya WL nya kasih song list udah aman kita sudah banyak lagu yang kita punya perbandarannya gitu ya oke jadi disini kita coba bahas lagunya dengan seksama ya jadi mohon untuk nonton video ini sampai selesai biar nggak ada kesalahannya ya oke ini dia oke lagu ini dimulai dengan kunci F ya hi ho yo 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 yoôn yo innocent oke sampai disitu dulu sampai disitu itu intro jadi dia dihitung sama stik ya One, two, three, four. Ini C, Kresmaier 7 ya. Begitu. Lagi ya. Kita mulainya dari C, Kresmaier 7 ya. Tuh, oke Ini bassnya Eh, C mayor 7 Sorry, C dominion 7 Terus lagi C, D, F, G, F, D, F Rok kudus Gitu ya Lagi ya Pelan Melodinya ini Ini tadi bass minor 7 ya Jadi ini Ulang ya Ini kan C kres mayor 7 Ini D kres Ini bass minor 7 Ini bass minor 7 Ini bass minor 7 Rok kudus Oke Saya pikir itu gampang sekali ya Kita masuk ke verse Main yang ritem gini Oke Oke, itu first pertama ya Jadi sama nanti Pengulangannya sama E minor 7 Ini A7 ya G minor 7 A minor Bass G minor 7 Terus 1 Rok kudus Tercura Bagi gereja A sama Terus G minor 7 Membangkitkan sumat Baru ulang lagi Baru ulang lagi Rok kudus Tercura Di tempat Ini Urapannya Urapannya yang ajai Menguntungkan sumatnya Rok kudus Kudus Tercura Bagi gereja Membangkitkan sumat Bungannya Gitu ya Oke lanjut ya Kita mulai lagi Lagi ya Lagi ya Tercura 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 Oke sampai disitu Nah di bagian ini Bridge kali ya Atau di prechorus ya Tadi bait pertama dengan kedua Sama bagian ini lagi sekarang Hari ini Oke sorry sebentar Di bagian baitnya kita main ngeritem ya Ritemnya begini Oke mainnya begitu ngeritem Gitu ya ngeritem Oke sekarang kita ke prechorus ya Jadi bass Hari ini C on bass Larinya A minor Tuhan D minor G minor tujuh Saat pembebasan Tiba F C crest mayor C crest mayor ya Belenggu dosa Jadi ini C crest Terus D crest on C crest C minor tujuh F minor tujuh Bass minor tujuh Bass minor Ini G crest Ini C crest mayor tujuh Disini G disini F sus dua ya F sus dua C Gitu ya Kita tadi ke ref ya Jadi bassnya Jangan Jangan ini ya Ini pemain bass Ini alat diperhatikan nih Anggul baru terjuh You read it ya Anggul baru terjuh Ra 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 Oke, ini pemain bass ya. Lagi ya. Ini karena saya nggak ada pemain bass ya, jadi kalau saya ada pemain bass, kasih rhythm aja. Ini karena saya nggak ada pemain bass ya, jadi kalau saya ada pemain bass ya, jadi kalau saya ada pemain bass ya, jadi kalau saya ada pemain bass ya. Gitu ya. Oke, intro lagi. Gitu ya, jadi intronya sama dengan yang tadi. Oke, kalau misalnya kita lihat nih ya. Ini dia yang dimainkan tuh notasi dari cekres mayor 7 ini. Gitu. Oke, sama ya dengan yang tadi, yang paling awal. Oke, sekarang kita ke baitnya lagi. Mungkin sebelumnya kita main di bass ya terakhir ya. Gini aja rhythm ya. Sama ya Kita pemain keyboard ngeritam aja ya Overtune Oke ini bagian Tadi ini sama ya Bagian Bagian Rave nya sama ya Anggur baru tercura Dengan suka cita Minyak baru tercura Nyata Kuasanya Oke Overtune nya Itu kita keduanya Dari kunci G Yang akan kita tunjukkan kunci G Berarti duanya dulu Gitu ya Nyata kuasanya Ambil Ambil Apa namanya Nadanya itu ini dia Lagi ya Lagi ya Dikit Yuk Gitu Ini solo nih Bar solo Kita cuma Ngasih Ini aja Ngasih hit nya aja Oke Oke lagi ya Jadi tadi Aminor 7 B minor 7 C mayor 7 Terus C D 11 ya Gitu Gitu ya Gitu ya Kita kasih singgup gitu aja tuh Aminor 7 Itu up ya Jadi Aminor 7 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Jadi 4 1 Jadi ada di up ya 2 1 2 3 4 1 Gitu ya 2 3 4 1 Gitu 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 Oke Sampai disini dulu ya Yuk Lagi Ya 2 Up ya Ini standar 6 2 5 Oke Kita coba di bagian itu Jadi Waktu Nyata Kuasanya Ini Dekresmair 7 Gitu ya Sorry Gitu ya Gitu ya Gitu ya Ulang ya Kalau gak bisa buat chord disini Disini ya Kasih block aja ya Kasih oktav Mulai Ininya Dari bass ya Gitu ya Matinya di G Ini G minor 7 Hebat ya Lagu ini keren nih Padahal Dasarnya G Tapi Habisnya lagu ini Di G minor 7 Ini scale nya kan Oke Oke Ini jarinya salah ya Terserah nanti jarinya Tapi paling enggak Kalau jarinya benar enak Oh sorry Gitu ya Ulang ya Lagi Matinya di G ya Oke Jadi Jadi Kalau belum bisa Dua tangan Satu tangan dulu Latih aja lagi Gitu ya Lagi Gitu ya Gitu ya Oke Jadi harga note yang dipakai disini One two three One two One two three One two three One two three One two three Ba da 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 Gitu Coba lagi ya Saya coba hitung ya Oke, jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 2 Jadi matinya itu di ketukan kedua ya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Gitu ya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1 Nah, matinya disini nih Oke Jadi ya, gini 1, 2, 3, 4 Gitu 1, 2, 3, 4 Jadi ini kayak berhenti yang terakhir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1 Gitu Jadi nunggu ya Ada kayak nunggu Karena ini kan memainkan dari triplet ke seperempat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1 Gitu Ini yang terakhir nih seperempat 1, 2, 3, 1 1 Gitu Oke, jadi kira-kira lagunya begitu Menurut saya sih lagu ini unik sekali ya Karena ada beberapa modulasi-modulasi Yang membuat ini yang menjadi ciri khas lagu ini Sepertinya gampang Tapi agak susah sedikit Dibilang susah banget enggak Tapi tergantung Kita nguliknya detail enggak Jadi kira-kira Sebenarnya kan kalau masalah chord Chord kan masih aman lah ya Chord itu kan Alur perpindahannya kan Bisa 1 bar, bisa 2 bar Jadi itu enggak terlalu sulit Saya dengar Oh ini apa? Oh ini 1 Ini Oh ini 6 Tapi yang buat kadang-kadang jadi sulit kan Karena ada tuti-tutinya Tuti itu yang ini tadi Itu namanya tuti Karena Karena semua Semua instrumen memainkan Itu namanya tuti Nah yang buat Kadang-kadang jadi Susah kan Kita malas Aduh ngapain sih diulik itu kan Enggak usah dipotong aja Enggak Tapi sebenarnya bisa Itu hanya Jadi gini Jadi Waktu kita ngulik lagu Yang harus kita perhatikan Yang pertama itu kan Melodi lagu Itu satu ya Yang kedua Harmoninya Atau chordnya Jadi Biasanya nih ya Biasanya Kalau misalnya tuti Tuti itu yang dimainkan Biasanya Scale dari chord Yang ada di sini nih Atau Jadi sebenarnya itu chord Yang dimainkan Ini kayak tadi kan Yang dimainkan berarti Tutinya itu G minor 7 Yang dimainkan Scale nya gitu Jadi Kita perlu Ini aja Perlu Kita Dengar berulang-ulang aja Supaya Nadanya hafal Terus nanti tinggal Dicoba peran-pelan Kalau ini dengar sekilas Pada-pada Itu susah juga Biasanya juga Enggak bisa gitu Itu kan perlu Perlu Ketelitian untuk mendengar Ini nadanya benar gak ya Jadi kalau misalnya kayak begini modelnya Tuti-tuti begini Biasanya kalau misalnya saya ngulik Saya ulang di bagian ini saja Berulang kali Bisa 10 kali Bisa 20 kali Bisa 30 kali Bisa Kak Enggak sekali dengar bisa juga Enggak gitu Karena ini kan terlalu cepat Karena kalau terlalu cepat itu Nadanya bisa mirip-mirip gitu Ini aja bisa begini Misalnya kan Bisa jadi begini Bisa juga begini Dipindah Jadi kan ini G minor 7 juga Jadi Nah tinggal mulainya dari mana nih Kan bisa mirip-mirip Cuma nanti Makin sering kita dengar Itu makin Kita tahu Oh mulainya dari Dari nada ininya Gitu ya Jadi teman-teman Ngulik lagu itu Sebenarnya Hanya perlu Apa ya Kita tuh Mendengarkan dengan cermat ya Oke jadi Saya kasih nih tips Untuk ngulik itu gini Jadi kita benar-benar Mendengarkan itu Tanpa Memikirkan yang lain Jadi konsentrasi Ke lagu ini Jadi gini Saya kalau dengar lagu Saya gak mau Perhatiannya ke yang lain Misalnya ada yang orang Misalnya saya nongkrong nih Dimana gitu Di tempat warung kopi Terus Ada orang lewat Saya ambil dengar lagu nih Terus saya lihat gitu Enggak itu Itu udah mengalihkan Konsentrasi saya Terhadap lagu ini Percaya lah teman-teman Kalau teman-teman Misalnya ngulik lagunya Model begini Misalnya Dengar lagu nih Terus sambil lihat kesana Lihat begini Oh Gini Hai Itu Teman-teman ulang 10 kali pun Lagu ini pasti belum selesai Kenapa? Karena konsentrasinya terbagi Nah biasanya saya Kalau misalnya saya ngulik lagu Sekarang ya Kalau sekarang Kecepatan saya ngulik lagu itu Sudah Sudah Lumayan Ada di tingkat Atas lah ya Maksud saya gini Ini khususnya untuk lagu-lagu gereja ya Saya kalau misalnya ngulik lagu Saya akan dengar Terutama pakai ini Ear monitor ya Seperti ini Ini in-ear Jangan pakai headset ya Jangan pakai headset biasa yang untuk telepon Karena Bassnya pasti gak kedengaran Kalau bisa pakainya in-ear monitor Supaya masuk ke dalam Jadi yang kita dengar tuh Ada disini tuh Jadi Saya kalau dengar lagu Saya kalau dengar lagu Tutup mata Saya imajinasikan Oh chordnya kesini Oh pindahnya kesini Baru nanti Biasanya Kalau enggak Saya sambil Ambil coret-coret Saya coretin tuh Oh tulisin barnya Oh satu Oh dua Oh tiga Itu biasanya Saya hanya ngulang dua kali lagu Lagunya sudah jadi Kalau yang kayak begini modelnya nih Ya bisa tiga empat kali ulang lagu Lagunya sudah jadi Dan saya mainkan persis seperti aslinya Itu kalau lagunya agak sulit Kalau ada tuti-tuti ya Tuti padah-padah Itu pasti bisa tiga empat kali Ya maksimal lima kali lagu lah Saya ulang dari awal lagi Jadi berarti ada sekitar dua puluh menit Saya menyelesaikan lagu ini Kalau misalnya tingkat Kesulitannya ada tuti begini Tapi kalau misalnya lagunya Biasa Contoh nih ada Kayak lagu-lagu Aku diberkati Biasanya itu hanya dua kali ulang lagu Dan lagunya sudah jadi Atau lagu kayak worship Worship saya sekali dengar lagu Sambil tulis Gitu saya play lagunya Saya tulis Sampai nanti di akhir lagunya Lagunya sudah jadi Partnya sudah jadi Jadi saya enggak terlalu Lama lagi sekarang Untuk mulai Karena apa Saya itu sudah terbiasa Untuk mendengarkan Alur Dari lagu-lagu itu Terutama Ada tema-tema Yang harus kita Dengarkan Jadi setiap lagu itu ada tema Contoh kayak lagu ini tadi Temanya kan Itu temanya Sampai nanti di intro lagi Terus terakhir Pasti ada itu Jadi yang pertama kita dengarkan Tema lagu Terus nadanya Chordnya Scale-nya Ada tuti-tutinya enggak Jadi Biasanya kalau lagu itu Kita dengarkan sekali Itu hanya untuk Kita Menggambarkan lagu ini Apa yang Bagian-bagian apa Yang penting Jadi kalau kita nanti terbiasa Dengar lagu Satu hari Kita bisa ngulik Mungkin 10 lagu bisa Jadi Jadi itu semua kembali Kepada kita Kalau kita rajin Dengar lagu Dan dengarnya fokus Maka Kemungkinannya Kita semakin Bisa banyak Tahu lagu Dan Saya pikir Itu yang membuat Kita semakin maju Jadi Saya dorong Teman-teman Pentingnya kita Dengar lagu Bukan hanya dengar lagu Diulik Terus kita mainkan Yang kita ulik Kalau bisa Ya kayak tadi Saya ini Dengarkan lagunya Kita sambil ikut main Itu Lebih bagus Sambil kita Mengingat lagunya Oke saya pikir Itu dari saya Ya akhirnya ini Bisa bermanfaat Dan jadi berkat Untuk teman-teman semua Oke God bless you ya